Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu bahasan yang penting banget nih buat para pemanah pastinya ya yaitu gimana sih cara merawat bow atau busur kita yang baik dan benar nah buat kalian yang mau tau gimana sih caranya, tonton videonya sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa dulu di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Official nah feel of seperti yang kita tau busur atau bow adalah salah satu peralatan yang paling penting buat para pemanah ya Finet Lovers jadi merawat busur dengan tepat agar busur kalian tetap awet performa kalian tetap bagus dan optimal dan yang paling penting juga busur kalian itu tetap aman dipakai gimana sih caranya, nih aku bakal kasih tau ke kalian ya nah feel of yang pertama, pastikan kalian membersihkan busur kalian secara berkala langkah pertama yang paling sederhana merawat busur kalian agar busur kalian tetap awet adalah membersihkan busur kalian sehabis kalian pakai latihan atau bertanding ya Filho pastikan busur kalian itu bebas dari kotoran, debu, atau tanah-tanah yang menempel di busur atau di bow kalian gunakan kain yang lembut yang berbahan microfiber untuk membersihkan busur kalian tapi aku ingetin ya, jangan sampai kalian bersihin busur kalian itu pakai bahan kimia yang sifatnya keras ya karena itu bisa merusak permukaan busur kalian nah cara yang kedua, kalian itu harus menyimpan busur kalian di tempat yang aman nah salah satu cara menjaga busur kalian agar tetap dalam kondisi baik adalah dengan cara menyimpannya di tempat yang aman hindari menyimpan busur di suhu yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah ya Filho suhu yang ekstrim itu bisa merusak material busur kalian ya entah itu busur kalian berbuat dari kayu, dari karbon, dari aluminium kalau misalnya terkena suhu yang ekstrim, dia itu bisa rusak ya si materialnya tersebut atau kalian juga bisa menyimpan busur kalian di tas atau di case busur gitu yang memang dirancang bisa melindungi busur kalian dari suhu ekstrim dan dari benturan-benturan ya Filho nah yang ketiga, kalian itu tidak boleh membiarkan busur kalian tetap berada pada posisi tegang ya Filho nah ini tuh jadi salah satu kesalahan umum yang dilakukan setiap pemanah yaitu membiarkan busurnya itu tegang pada saat mereka itu selesai latihan atau bertanding nah jika busur kalian itu terus-terusan berada dalam posisi tegang nih khususnya untuk tradisional dan recover bow tali busur kalian itu bisa kehilangan elastisitasnya dan raiser kalian itu bisa mengalami deformasi jadi setelah memanah, alangkah baiknya kalau misalnya kalian itu mencabut string dari busur kalian dan jangan membiarkan busur kalian itu tetap dalam posisi tegang nah yang keempat, kalian harus memeriksa tali busur kalian secara berkala ya Filho seperti yang kita tahu tali busur itu adalah salah satu bagian penting dari panahan yang harus sering kalian periksa jadi kalian harus periksanya secara berkala kalian harus memperhatikan di string kalian itu ada serat yang mulai aus atau yang terurai ya Filho nah kalau misalnya kalian menemukan serat yang mulai aus di string kalian atau yang mulai terurai kalian harus cepat mengganti string kalian ya atau kalau misalnya kalian mau menjaga string kalian kalian juga bisa melakukan yang namanya waxing pakai bow string waxing ya Finet Lovers waxing pada string kalian itu bisa membantu string kalian itu agar tidak mudah kering dan gampang putus ya kalau misalnya kalian pengen tahu gimana sih cara merawat string yang benar aku udah bikin video tips and triknya kalian bisa cari aja di video kita sebelumnya nah yang kelima, kalian itu harus selalu mengecek keseimbangan dan kekencangan komponen di busur kalian pastikan aksesoris di busur kalian seperti stabilizer atau side atau yang lainnya itu dalam kondisi yang kencang dan seimbang ya Filho komponen yang longgar bisa mengganggu stabilitas tembakan dan bahkan berpotensi membuat busur kalian rusak loh Filho jadi pastikan kalian selalu mengecek keseimbangan dan kekencangan komponen-komponen yang ada di busur kalian oke nah yang keenam, kalian itu jangan pernah melakukan release atau tembakan tanpa anak panah atau yang biasa kita sebut dengan dry fire salah satu hal yang wajib dihindari oleh para pemanah adalah melakukan release tanpa anak panah atau dry fire ya nah dry fire ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada busur kalian terutama pada limbs kalian dry fire memberikan tekanan yang keras pada limbs kalian sehingga limbs kalian itu bisa berpotensi mengalami kerusakan yang parah ya nah kalau misalnya kalian mau tahu lebih lengkap kenapa sih dry fire itu berbahaya buat busur kalian kalian juga bisa cari di video aku yang sebelumnya karena aku sudah membahas kenapa sih dry fire itu bahaya dilakukan oleh para pemanas selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain kalian bisa cari video aku yang sebelumnya ya nah balik lagi ke cara merawat busur ini ada langkah yang ketujuh yang ketujuh itu kalian harus menggunakan busur sesuai dengan kapasitasnya nah filof asal kalian tahu setiap busur itu dirancang untuk digunakan dalam batasan tertentu loh baik dari segi kekuatan maupun jenis penggunaannya nah kalian bisa menghindari menggunakan busur di luar dari spesifikasinya ya filof nah kalian bisa menghindari menggunakan busur di luar dari spesifikasi anjurannya ya filof seperti menggunakan busur dengan draw weight yang terlalu tinggi dari kapasitas kalian atau memaksakan busur kalian digunakan dalam cuaca yang sedang ekstrim kalian bisa menggunakan busur sesuai spesifikasi yang sudah diberikan pada busur kalian ya nah yang ke delapan kalian itu harus melakukan servis dan perawatan rutin oleh profesional selain perawatan mandiri kalian sesekali boleh dibawa busur kalian ke orang yang profesional atau ke toko panahan contohnya finet aseri untuk dilakukan pengecekan dan perawatan yang lebih lanjut ya filof mereka bisa memastikan bahwa busur kalian tetap dalam keadaan optimal dan menservis komponen-komponen lainnya yang ada di busur kalian dan gak ketinggalan mereka juga bakal memberikan masukan buat kalian untuk perawatan apa aja yang harus kalian lakukan pada busur kalian karena setiap busur yang udah digunakan itu perawatannya beda-beda ya tergantung dari pemakaiannya nah filof itu dia tips dari aku untuk merawat busur kalian tetap awet dan tetap dalam keadaan yang optimal ya nah kalau misalnya kalian gak bisa nih merawat atau menservis busur kalian kalian lagi cari tempat yang aman buat servis busur kalian kalian bisa lo nge-service busur kalian itu di finet aseri dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini atau kalau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan entah itu busurnya atau aksesorisnya kalian boleh langsung cekot aja di e-commerce kita yang ada di tokopedia, shopee, sama di Bukalapak atau kalau misalnya kalian mau lihat dulu nih produk-produk apa aja sih yang kita jual kalian boleh langsung aja klik link di bawah ini nanti linknya aku taruh di deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow instagram kita di finet aceri official karena kita bakal membagikan hal-hal menarik seputar dunia panahan oh iya filof gak ketinggalan kalau misalnya kalian mau servis busur kalian nih sambil konsultasi langsung sama staffin at aceri juga bisa banget gimana sih caranya? caranya kalian tinggal langsung datang aja ke store kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo ya nah filof segitu dulu tips yang aku sampaikan ke kalian ya tentang merawat busur kalian gimana caranya nah buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like atau kalau misalnya kalian punya rekomendasi atau request-an nih aku harus ngebahas apa atau nge-spill barang apa boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar ya dan kalian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tau gimana sih cara merawat busur yang baik dan benar nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Official bye-bye hi Finet Lovers aku mau ngingetin kalian dan mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya tonton